Oke, Mas Bro Kali ini kita akan mencoba sebuah contoh soal Masih mengenai momentum dalam subnya ini adalah Tumbukan Oke ya, momentum, impuls, dan tumbukan Nah, ini terutama mengenai tumbukan atau tabrakan Nah, kebetulan ini adalah soal ujian nasional Tahun 2009 Ini tahun 2009 Dua buah benda bermasa sama Oh, berarti ini masanya M misalkan Ini masanya juga M Bergerak pada satu garis lurus saling mendekati Berarti ke kanan, ke kiri Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan Nah, ini pakai biru saja Nah, berarti V2 aksen Ini adalah 5 meter per sekon Maka V1 aksennya sama dengan berapa Nah, kalau soal tumbukan seperti ini Ujian nasional kita akan enak Juh, kenapa? Nah, coba tinggal masukin aja Nah, tumbukan berarti berlaku hukum kegagalan momentum Atau M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen Tuh, kan gitu kan enak Yuk, M1 yuk Oh, M1 gak ada yuk M2 V1 nya 8 ditambah M2 Min 10 Nah, awas hati-hati Biasanya lupanya disini Kenapa kok min? Karena ini ke kiri Nah, kan kita bisa dipahami ya Sekarang M dikalikan V1 aksen ditambah M kali HA5 Nah, ini sama ini kan min 2 M M, V1 aksen ditambah 5 M Kalau plus pindahin sini kan jadinya min Min 2, min 5 Jadi, min 7 M sama dengan M V1 aksen Coret hilang V1 aksennya min 7 meter per sekol Berarti, jawabannya Loh mas, ini min Kenapa kok ini gak ada min? Nah, karena yang namanya min Nah, ini menandakan dia itu sesudah tumbukan Dia bergerak ke kiri Nah, kan gitu Saya dipahami ya Nah, itulah kuncinya kalau kamu mengerjakan soal mengenai tumbukan Yang jelas ini loh Ini yang menjadi pusat perhatian Karena yang namanya momentum Nah, dia itu besarannya adalah besaran vektor Biasanya lupanya disini Oke ya Nah, semoga bermanfaat buat Halo semuanya Duh